kembali lagi ini adalah pekal kami dari sana yaitu telur dan mie goreng sama ini al-algozali di sini ya sudah kita bisa lihat sama ada gasebo-gasebonya Hai berapa galonnya potensi wisatanya sangat besar di sini ini bisa sering-sering ada perkemahan jika musim wisata ada musim-musim wisata tapi kekurangan dari pulau ini yaitu masyarakatnya masih kurang peduli terhadap lingkungan yaitu mereka membuang kotorannya sembarangan di laut jadi mungkin bukan bagian daerah sini ya daerah-daerah sana jadi saya sangat ini sangat memperhatinkan karena sangat mengotori pulau ini bagi pemerintah seharusnya dapat mengelola pulau ini sebaiknya karena potensi wisatanya mungkin setara dengan bali hai 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 ini ayunan Pulau Sagari Hai 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 hey oh kamu diambil kenapa di sini ada botai ini barang kita sini pulau yang ini Hai Iwan Iwan adalah satu dari baik sekian banyak orang yang sangat yang menghuni pulau ini itu dia yang menungkap dos dia adalah penghuni asli di sini namanya Iwan Rizwan sedikit aneh memang orangnya jadi kita harus luas pada sini barangnya besokan sini Hai sini lapangan bolanya lapangan bola Pulau Sagori pulau ini sekitar 30 hektare agak seket sangat luas sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tidak pernah bahagia weh tidak pernah bahagia sangat-sangat memprihatinkan karena pariwisata di sini tidak dirawat baik-baik jadi kalian harus datang ya karena pemerintah kurang memperhatikan tempat-tempat wisata yang ada di sini jadi kami mencoba untuk melestarikannya kembali sangat melestarikannya aduh memangnya binatang kalau mau dilestarikan hai hai inilah salah satu tempat wisata yang terbengkala yang tidak diperhatikan oleh pemerintah itu Pulau Sagori yang berada di Kabahena Kabupaten Umana Sulawesi Tenggara sampai jumpa di lain waktu saya Jeremy Teti saya Jeremy Thomas terima kasih terima kasih